Sallallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Marahmatullahi wabarakatuh Marahmatullahi wabarakatuh Sallallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sallallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Walatakun minal hirman Inhadu ahlal wabarakatuh Yalal wabarakatuh Hubbulwatan minal iman Walatakun minal hirman Inhadu ahlal wabarakatuh Indonesia 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 Alhamdulillah 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 Usahka 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 hati wahai tanah airku Cintamu dalam imanku Jangan halang Alhamdulillah 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 Sputat Fort Rumul Alhamdulillah used by Alhamdulillah Inal Alhamdulillah curtain Alhamdulillah 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 Lampakan oso Engkau Panji Martabatku Siapa datang mengancammu Kan binasa di bawah dulimu Siapa datang mengancammu Kan binasa di bawah dulimu Saluh ala Nabi Muhammad Saluh alaikum Hadirin dimohon duduk kembali Ahlan wa sahlan bihudurikum al-mukarram Kiai Haji Marzuki Mustamar Hadirin yang berbahagia Tibalah kita pada serangkaian acara inti Yang sudah dinanti-nanti Inilah pengajian akbar Dalam rangka haflah akhirusanah Yayasan At-Taqwa Melilir Madiun Marilah kita Marilah kita semua saksikan bersama Mauidoh hasanah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar dari Malang Kepada beliau kami persilakan Kepada beliau kami persilakan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalatu wassalamu ala sayyitina Muhammad La nabiya ba'dah Wa ala alihi wa ashabihi Poro masyarih poro kiai ingkang minulyo Setoyo asatid Setoyo pengurus Mugi-mugi barokah perjuanganipun Mugi-mugi katah yotronipun Sehat dan barokah Amin Allahumma amin Setoyo murid, santri, alumni Ugi masyarakat Ingkang kaulomul ya ken Ada beberapa simpul tema Engkang badai kula aturakan dateng Ngarso panjen dengan setoyo Mugi-mugi sakit datas pegangan Anggin kita ngelampai agami Sak perlu ngayuh kawe lu jengan Naliko kita swan dateng Allah swanahu wa ta'ala Nomor setunggal poro rawuh Bahwa Beragama yang benar Beragama yang benar Meniko kedah sami Kalih nabi lan poro sahabatipun Kolobang suli Agami engkang leres Meniko kedah sami Kalian nabi lan poro sahabatipun Mengenai 73 golongan Yang kata nabi semua akan masuk neraka Kecuali satu Yang selamat hanya satu Nih meniko ahlu sunnah wal jamaah Sahabat tangklat Nopo yang kang tipun maksud Ahlu sunnah wal jamaah Kan jang nabi jawab Monggo di mirang ke jawapani Ma'ana alaihi liyawma wa ashabi Ma'ana alaihi liyawma wa ashabi Ahlu sunnah wal jamaah Ya'iku Golongan sing ajarani Ajaraniku ingin menyangkut tau Kain aki dah fikih Satu kalani Golongan yang ajarannya Sama dengan saya Dan sahabat saya Jadi nabi dawe Mboten ngeten Sing penting podo aku tok mboten Sing penting podo nabi tok mboten Quran hadis tok mboten Tapi nabi dawe Podo aku lam podo sahabatku Ma'ana alaihi liyawma wa ashabi Niki badai gulaw udar sekedik sekedik Kain nopo poro rawuh Kok mboten Quran hadis tok Kok kedah ditambahi Lan poro sahabatku Kaum syiah Menerima hadis Hanya lewat ahlul bayit mawon Menolak semua hadis Yang diriwayatkan sahabat Mboten niku mboten bener Sebab kanjeng nabi niku Ndawo hakan hadis Disamping kepada ahlul bayit keluarganya Nabi juga ndawo hake hadis Tenggene poro sahabatipun Nek golongan syiah Hanya menerima keluarga nabi Lek golongan syiah Hanya menerima anak putu ni nabi Moh kali sahabat Dengan moh sahabat Berarti golongan syiah juga menolak Semua hadis nabi Yang didawuhkan kepada para Didawuhkan kepada para sahabat Menolak hadis Yang didawuhkan nabi kepada para sahabat Berarti Islam mboten utuh Islam mboten u Mboten utuh Sebab Dengan menolak sahabat Akan menolak ribuan hadis Yang mana ribuan hadis itu juga wajib dipegangi Miloleh ahlu sunnah wajah ma'ah Yo nabi Yo ahlul bayit Yo sah Yo nabi Yo ahlul bayit Yo sahabat Semua hadis yang disabdakan nabi Kepada keluarganya ahlu bayit Kita terima Dan semua hadis yang disabdakan nabi Kepada para sahabatnya juga kita Terima Dengan begitu ahlu sunnah wajah ma'ah Berkomitmen tidak akan menolak dalil Berkomitmen tidak akan menolak dalil Dalil asalkan so Asalkan so Sohi Nah supaya tidak ada dalil yang ditolak Terimalah nabi Terimalah keluarganya Dan terimalah para sahabatnya Maka definisi ahlu sunnah wajah ma'ah Ma'ana alaihi liyawuma wa'as habih Golongan sing ajarane Podo aku Lan podo poro Halo Podo aku Lan podo poro Sahabatku Pohon Kritik Kanggi konco-konco di luar ahlu sunnah Di luar NO Yang mereka kokoh Quran hadis to' Moh sahabat Niku pendapat Nguteniku pertama Nabrak hadisi Nabi Yang nabi mengatakan Podo aku lan podo Sahabatku Yang kedua Dengan punya prinsip Quran hadis to' Moh sahabat Berarti Mereka Nggak punya rujukan Tentang praktek Agama yang utuh Sebab Ngunsew Senajan ajaran itu Asline sangking nabi Ning nyatane oleh nabi Dipraktekannya Bersama para Sahabat Contoh Ajaran tentang Sholat Jum'ah Syarat rukunnya Jum'ah Ajaran Ini sangking kanjeng nabi Tapi Praktek dan Penerapan Jum'ah Nabi Mboten pihambaan Jum'atan Dilaksanakan Nabi Bersama para Sahabatnya Maka Nilek kepingin Mengerti Potret Sholat Jum'ah Lengkap Makmum Kui Piyye Mu'adzin Kui Piyye Imam Piyye Khotib Yukudu niru nabi Lan niru poro Sahabat Rahiso niru nabi Pengen jadi Imam Seng Apek Niru nabi Lers Pengen jadi Khotib Seng Apek Niru nabi Lers Tapi pengen jadi Mu'adzin Seng Apek Masuk niru nabi Masuk niru nabi Lers Niru sahabat Yang jadi Mu'adzin Jeningi Bi Bilal Jeningi Ibu Numi Maktum Barang Kepengen Dati Imam Seng Apek Nerek Nabi Tapi pengen Dati Makmum Seng Bener Nerek Nerek Sahabat Rahiso Nerek Nabi Kapan Nabi Dati Makmum Halo Lelek Nabi Dati Terus Imam Imam Sopo Makanya Dari awal Nabi Sambun Dawuh Podo Aku Lan Podo Poro Sahabatku Podo Aku Podo Nabi Kui Jeningi Ahlu Sunnah Lan Podo Kabe Sahabatku Kui Ditambai Jeneng Wal Wal Jama'ah Lasing Selamat Kui Boten Meng Ahlu Sunnah Tok Ditambai Ahlu Sunnah Wal Jama'ah Pengen Dati Suami Yang Baik Niru Sinten Pengen Jadi Suami Yang Bener Niru Sinten Kan Nabi Lelek Pengen Dati Istri Seng Bener Boten Niru Nabi Bilek Niru Nabi Niru Garwani Nabi Niru Sahabat Niru Keluargani Nabi Pengen Dati Panglima Yang Bener Niru Kan Nabi Pengen Dati Prajurit Yang Bener Disiplin Niru Sahabat Pengen Dati Guru Seng Bener Derek Nabi Pengen Dati Murid Seng Bener Derek Sahabat Dati Dilek Pengen Beragama Lengkap Pororawuh Nabi Lamporo Nabi Lamporo Sahabat Lengkap Bun Kesimpulannya Yang Bener Bukan Hanya Quran Hadis Tok Bukan Hanya Ahlu Sunnah Tok Ditambahi Kurang Ahlu Sunnah Wal Ahlu Sunnah Wal Jamaah Allah Masalah Sintina Muhammad Baru Ramuh Quran Merintah Sopados Kita Menerima Islam Semua Jangan Separu Separu Orang Yang Punya Sikap Sebagian Ajaran Islam Diterima Sebagian Yang Lain Ditolak Sebagian Ajaran Islam Di Imani Sebagian Yang Lain Dikafiri Kui Jening Sek Kui Jening Sek Kafir Sehing Bener Kui Kabeh Di Imani Kulun Aman Billahi Wa Mala Ikatihi Wa Kutubihi Kulun Kabeh Separa Separu Kulun Aman Masuk Islam Total Jangan Ada Satu Ayat Quran Pun Yang Kita Ingkari Dan Jangan Ada Satupun Hadis Sohki Yang Diingkari Jangan Menolak Sahabat Otomatis Akan Menolak Hadis Dari Sahabat Padahal Kita Niku Dikeng Gendri Mokabe Masuk Islam Total Utkulu Fissil Mi Kafah Tiang Tiang Sing Ngucap Ngeten Wayakuluna Nukminu Biba'din Wanakfuru Biba'din Ula'ika Humul Kafiruna Hakkau Mereka Mereka Yang Punya Prinsip Sebagian Kami Imani Hadis Siki Aku Gelem Hadis Siki Aku Gelem Hadis Siki Aku Gelem Siki Najan Sohe Bukhari Muslim Aku Moh Siki Aku Setuju Hadis Siki Najan Sohe Aku Moh Mereka Mereka Yang Nukminu Biba'din Wanakfuru Biba'din Sebagian Kami Imani Sebagian Yang Lain Kami Ing Kami Ing Ingkari Wong Wong Koyok Ngunukui Iman Bura Wong Koyok Ngunukui Iman Bura Ayo Diterus Nek Ayat Ula Ika Humul Kafiruna Hakko Wong Seng Koyok Ngunukui Orang Yang Nyata Nyata Masih Kafir Nek Pengen Iman Kabeh Iman Lengkap Jangan Jangan Ada Satu Ayat Pun Yang Ditolak Jangan Ada Satu Hadis Pun Sokih Yang Ditolak Terima Kabeh Pororawuh Keneopo Gusti Allah Milihakan Madhab Shafi'i Allah Kepada Kita Milihakan Madhab Shafi'i Karena Imam Shafi'i Punya Prinsip Menerima Semua Hadis Asalkan Sokih Tidak Akan Menolak Hadis Apapun Asalkan Itu Sokih Makanya Tengenik Kitab Ar-Risalah Imam Shafi'i Dawuh Iza Sahhal Hadis Fahu Madhabi Asalkan Ada Hadis Sokih Yaitu Madhab Saya Kalau Ada Fatwa Saya Yang Tidak Sokih Bu Yang Madhab Saya Hadis Yang Sokih Itu Iza Sahhal Hadis Fahu Madhabi Apabila Hadis Itu Sokih Yaitu Madhab Saya Supaya Imam Shafi'i Hadis Lengkap Bororawuh Imam Shafi'i Ngaji Imam Malik Ngantos Apal Kitab Hadis Muatok Imam Malik Mewarisi Ilmuni Nabi Mewarisi Ilmuni Nabi Lewat Jalur Sahabat Imam Malik Niku Nggak Ada Guru Jangan Imam Nafik Imam Nafik Nggak Ada Guru Jangan Abdullah bin Umar Abdullah bin Umar Langsung Ngaji Kanjeng Nabi Abdullah bin Umar Niku Sahabat Nabi Mulang Hadis Ilmu Abdullah bin Umar Abdullah bin Umar Menyampaikannya Kepada Imam Nafik Imam Nafik Menyampaikannya Pada Imam Malik Ditulis Teng Kitab Muatok Lah Kitab Muatok Niku Kali Imam Shafi'i Wis Diapal Kabeh Dengan Ngaji Ke Imam Malik Dengan Apal Kitab Muatok Imam Shafi'i Berharap Sudah Tidak Ada Hadis Nabi Yang Ditolak Sudah Tidak Ada Hadis Nabi Yang Klee 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 Tapi Imam Shafi'i Juga Ngaji Malik Ngaji Tenggini Sheikh Abu Yusuf Ngaji Kitab Musnatul Hanafi Sheikh Abu Yusuf Ini Murid Imam Hanafi Dengan Ngaji Musnatul Hanafi Kepada Sheikh Abu Yusuf Berarti Imam Shafi'i Juga Menerima Semua Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Imam Abu Hanifah La Imam Abu Hanifah Niku Mewarisi Ilmuni Nabi Lewat Jalur Keluarganya Ahlul Baid Sebab Imam Hanafi Niku Ngaji Imam Ja'far Niku Ahlul Baid Imam Ja'far Ngaji Bapak Ipun Imam Bakir Ahlul Baid Imam Bakir Ngaji Bapak Ipun Imam Ali Zainul Abidin Ahlul Baid Bu Yute Nabi Ali Zainul Abidin Ngaji Bapak Ipun Imam Hussein Putu Nih Kanjeng Nabi Ngaji Kepada Imam Hussein Berarti Mewarisi Ilmuni Nabi Juga Imam Hussein Sambun Mulangki Putu Satung Galani Ngantos Imam Hanafi Ditulis Kitab Musnatul Hanafi Laku Wist Ngaji Imam Syafi'i Lewat Syekh Abu Yusuf Dari Situ Berarti Imam Syafi'i Menerima Semua Hadis Nabi Yang Disabdakan Kepada Ahlul Baid Hadis Nabi Yang Disabdakan Sahabat Diterima Kabeh Lewat Imam Malik Dikitab Muatok Hadis Nabi Yang Disabdakan Pada Ahlul Baid Juga Diterima Imam Syafi'i Lewat Imam Hanafi Kitab Musnadul Hanafi Kang Kangen Jagani Malik Mbok Menawa Tah Seenek Sekelewatan Imam Syafi'i Dewin Due Jalur Due Jalur Mewarisi Ilmu Nabi Imam Syafi'i Meguru Teng Imam Wakik Imam Wakik Meguru Teng Imam Hasan Basri Meguru Teng Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Mas'ud Meguru Teng Ini Kanjeng Nabi Tiga Jalur Imam Syafi'i Mewarisi Ilmuni Nabi Insyaallah Rainek Ayat Sing Kelewatan Insyaallah Rainek Hadis Sokhih Sing Kelewatan Dere Imam Syafi'i Manut Madhabi Imam Syafi'i Jamin Memegangi Semua Ajaran Nabi Nggak Ada Yang Dibuang Wilo Jenengi Vis Silmi Vis Silmi Kafah Ojo Nyun Sewu Ojo Wahabi Ya Ojo Syiah Wahabi Kui Gelem Nerimo Sahabat Tapi Rapatat Nerimo Habaib Ahlul Baib Nek Menolak Habaib Menolak Ahlul Baib Berarti Juga Menolak Hadis Hadis Nabi Yang Didawuhkan Kepada Ahlul Baib Berarti Islam Moten Utoh Moten Kafah Lan Yo Ojo Syiah Syiah Menerima Ahlul Baib Mawon Menolak Sahabat Menolak Sahabat Kok Menolak Hadis Nabi Yang Didawuhkan Pada Sahabat Berarti Islam Dalile Mboten U Mboten Utuh Islam Mboten Kafah Nah Imam Shafi'i Jalur Niki Iyo Jalur Niki Iyo Jalur Niki Iyo Leng Lengkap Melo Pangertosan Utawi Definisi Iman Tinggini Kitab Shafi'i Natun Naja Didawahkan Ngaten Al Iman Huwa At Tastiku Bikullima Ja'abihin Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Iman Kui Apa? Iman Sing Bener Iman Kui Ngesto'aken Ambeneraken Meyakini Menerima Semua Ajaran Nabi Membenarkan Meyakini Menerima Semua Ajaran Nabi Lekwani Menolak Ajaran Nabi Berarti Mboten I Mboten Iman Nah Supaya Kita itu Menerima Semua Ajaran Nabi Modele Kudu Model Ahlusun Aja Iki Terima Iki Terima Iki Terima Ojo Sia Gak Merima Sahabat Ojo Wahabi Gak Menerima Ahlul Baid Gak Menerima Habaib Dong Dong Allah Masalah Sintina Muhammad Pororawuh Apa Ada Contoh Contoh Apa Ada Contoh Contoh Hadis Sohki Dalil Sohki Ditolak Oleh Golongan Diluar NO Apa Ada Contoh Contoh Dalil Sohki Ditolak Oleh Golongan Diluar Ahlusunah Wal Jamaah Karena Menolak Sahabat Atau Menolak Ahlul Parorawuh Kulom Mulai Masalah Cilik Cilik Mocofateha Diawati Bismillah Hadis Hadis Bukhari Bukhari Asli Kitab Bukhari Dateng Nomor 5056 Anib 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 Nisirin Saal Anas Diriwayatkan Dari Ibn Nisirin Ibn Nisirin Takon Tengene Anas Bin Malik An Kira Ati Rasulillah Takon Tentang Katus Pundi Wawasan Fatihai Kanjeng Nabi Anas Menjawab Kanat Kira Atuh Madden Kanjeng Nabi Miniko Anggeni Pun Maos Fatihah Panjang Panjang Sumbak Kora Banjur Anas Maos Nero Aken Maose Kanjeng Nabi Anggeni Maos Teng Sahih Bukhari Nomor 5056 Diawali Dari Bismillah N O Ahlus Sunnah Jama Dimana Saja Ngimami Mesti Nganggi Ngimami Mesti Nganggi Bismillah Karena Memang Hadisnya Sakhe Bukhari Banter Nopo Lirih Baru Rau Lek Sholat Bengi Maghrib Ishak Subuh Jahar Bismillah Nabi Nabi Apa Nukui Ngi Hadis Bukhari Nomor 3451 Kana Sallallahu Alaihi Wasallama Yajaharu Bilbas Malah Bileh Kanjeng Nabi Menikau Menjahar Mengeraskan Bacaan Bismillah Loh Jangan Lek Ndere N.O Ahlus Sunnah Wajama Otomatis Bodo Nabi Dalam Hadis Bukhari Nabi Bismillah N.O Bismillah Dalam Hadis Bukhari Bismillah Wacoban Terjar N.O Ya Jar Tapi Lekas Nengan Kadik Medalking Ahlus Sunnah Jaman Nopotan Dere Wahabi Nopotan Dere Si Jamin Bismillah Halo Lagu Perjening Ngelongi Dalil Ngelongi Ngu Asil Nenek Terus Diterain Nenek Asil Nenek Terus Ditolak Berarti Mboten Utuh Padahal Iman Sing Bener Kuindri Mokabe Jangan Ada Dalil Yang Ditolak Pokok Esau Sohi Contoh Malik Berorawuh Kunun Subuh Wijan Hadisnya Sokeh Tenen Kenapa Sokeh Tenen Sahih Bukhari Muslim Tapi Konjok Konjok Diluar N.O Mungkin Burun Maka Nih Ojo Sampai Mertuking N.O Khawatir Iman Murauto Di Doktrin Menolak Dalil Padahal Perintah Quran Kutu Kafah Total Padahal Quran Dawuh Sing Rimoh Sebagian Menolak Sebagian Kujenengeka Kujenengeka Kafir Orang Yang Mengucap Sebagian Kami Imani Sebagian Kami Ingkari Wijenenge Wongseng Nyoto Nyoto Kafir Kunut Kunut Ikutan Sahih Muslim 272 Mau Dicek Mbak Jus 1 Halaman 272 Teng Sahih Bukhari Nomor Urut 1001 Hadis Jahan Pol Don Jedok Apakah Rasulullah Membaca Kunut Dalam Sholat Subuh Sahapan Anas Menjawab Naam Ba'dar Ruku Nopo Nabi Mas Kunut Di Dalam Sholat Subuh Anas Menjawab Naam Ba'dar Ruku Iyo Anggini Mocok Kunut Sakmarine Tangi Teko Ruku I Tidak Kedua Nilo Podoh Berah Jahan Hadis Ini Nyoto So Kuloy Mboten Ngerti Kok Konco Diluar Kita Jangan Kipo Kipo Mok Tenani Jani Nyapo Padahal Gembar Gembornya Kembali Ke Quran Hadis Lakui Hadis Bukhari Muslim So Kek Nopo Kanjeng Nabi Maus Kunut Yang Dalam Sholat Subuh Jawab Naam Ba'dar Ruku Iyo Anggin Mocok Kunut Sak Maring Tangi Teko Ruku Dan Untuk Madhab Shafi Jangan Dikai Mayar Penat Lek Jamaah Najan Saman Rap Kunut Rap Poh Cukup Imam Seng Mocok Mak Meme Karek Tam Meme Jan Penat Ngun Sik Raglem Karek Ngadung Nih Tangannya Ya Raglem Bondo Amin Amin Lamb Bih Bih Dik Ini Yang Ini Nyabu Sakit Kiki Monggo Bororawuh Konco NU Menerima Semua Hadis Konco Muhammadiyah Ayuk Berkomitmen Menerima Semua Hadis Asalkan So Sohi LDI Monggo Menerima Semua Hadis Asalkan Sohi Konco PKS HTI Monggo Menerima Semua Hadis Ben Selamat KB Sing Selamat Ojo N Udo Lai So KB Kuyo Selamat Tapi Sarat Ojo Nolak Dalil Halo Monggo MTA Menerima Semua Hadis Jangan Jangan Ada Satupun Hadis Sohi Yang Ditolak Bororawuh Wiritan Banter Bakto Solat Loh Hadis Sokeh Hadis Sokeh Sokeh Bukhari Muslim Jangan Sokeh monggo dicek zikir setelah buyaran sholat zikir setelah buyaran sholat dibaca jahar dibaca ker keras karena ala ahdi nabi ngonukiwis enek kawet zamannya kanjeng nabi mien tutup bintah tutup barang baru tidak mengada-ada tidak tapi panceng aslinya ada bukan kok mengada ada ket zaman nabi zikir baca sholat dibaca ker keras hadis bukhori muslim para rawuh nyelamati wong mati lewi hadisnya sawakeh tapi gara-gara zaman melok syiah melok wahabi di doktrin di cekoi paham mengingkari itu mengingkari itu mengingkari NO tapi mengingkari hadis bukhori berbahaya mengingkari itu mengingkari sahih bukhori nomor 2563 sahih muslim nomor 1672 ya rasulullah inna ummi tuufiyat wahai rasulullah ibuku lo sedo afalaha adrun opoto kemudian ibu angsal ganjaran intasodaktu jika aku bersedekah selamatan anha ganjaran ini ibu jelas tau pertanyaannya hadis bukhori ini jawabin nabi naam jawabin nabi naam NO takoni mbah mudin ngintin ini ganjarannya hadihannya tengah mayat nopo sakit iso nerek nabi jawabin mbah mudin nabi takoni kuloso dakoh ganjarannya kanggi ibu sing mati nopo ibu angsal ganjaran nabi jawab naam ngajal takono cahwabil nerek hati hati anaknya jokatut katut anaknya katut katut ini siji mesaknya anakmu beragama rapodo nabi nerek berkoron nomor kali mesaknya panjenengan anak mau gulowentah mau didik jutaan sampai pintar sampai alim lah tiba ini bareng dengan sedoh dongani nyiprat orang warisan gelam sembarang gelam omah yutipek giliran timbal balik dongani wong tua rah gelam bapak rata rata kongun mati mati bapak ustadz wahab ini buanser banser yang kadung kuping loroh kuping panas sebab diceramai jirene mayit 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 raiso teko banser banser dunggu ngunut banter nih ustadz memang anak anak mayit protes hai kok dunggu ngunut biye banser yang jawab rosa khawatir rosa rale teko kan jirene saman rosa teko rosa 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 khawatir kita lak nanti terus rosa rale teko tapi yujung rosa khawatir rosa tiba ya pedian Allah masalah sendina muhammad poro rawuh ungkur ungkuran nampu mergi jeneng niku genduren di rumah duka setelah mayit dikubur jeneng apa bu 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 hadis so kek jang so kek berarti sunai nabi so bu kori tapi konco di luar n o mengatakan masak di rumah duka haram acara makan makan di rumah duka haram kan bener padahal badal jangan hadis so bu kori nomor 5 4 17 5 4 17 kanan kanan aishatu radiyallahu anha idha ma tal mayitu min ahliha fajtama'a lidhalikan nisa' thumma tafarroqna illa ahlaha wakhassataha amarat bi purmatin mint talbinah fatubiqat la tubiqat thumma suni atharid wasubbati talbinatu alaihi faqala ya ma'shar nisa' kulna fa inni sami'tu rasul allah ya kul attalbinatu mujimmatun li fu'at hadis sahib bukhari artasipun ngertin rikola siti aishah garwani nabi keseripaan kadah sangat kaum ibu sami rawuh kempal takziah banjur naliko mayit sampun dibudalakan dikubur ibu-ibu sing sami takziah sami bubar wang wang sul sing tasik mboten wang sul kantun ahlaha keluarga dekatnya siti a isyah terus ibu a isyah dawuh kui susu yang priok kui godoken kui salah siji gak ibu pur tarit bu pur harisah lewis mateng sub batit talbin atu alih susu yang digodok umum sok non bu pur tarit bu pur harisah barang maris mateng dimasak di rumah duka daharnya juga di rumah duka isyah garwane nabi dawuh monggo tamu-tamu dipun lahapi kenapa di lahapi di pondah dahar kapan setelah may di kubur dimana di rumah duka lewis jeneng lak lewis jeneng lak tumpeng pungkur lewis 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 sok sokeh lewis karpe aisyah dewa peperintah nabi wik nikus nglampai aisyah tapi sing dawuh k kan jeng nabi nabi dawuh at talbinah mujimatun lifu adil marit memberi hidangan makan di rumah duka setelah mayat dikubur bahasa arabe talbinah bahasa mediu ini unggur unggur ini di mujimah ayem muskinah isonggawe ayem legho mana itu yang ingin kesu kesusah deal deal pokoknya pengen agama ini lengkap kap wis sama milo umat hapsafi wis renek dalil kelewatan ini renek halo wong lio ngara ini renek ranemu mat hapsafi namu wai bukan mengada ada memang ada tapi oleh orang lain diing diingkari haul haul ini ku selamatan mendak setahun bisa nih lho ngintin ini ajang romantan saban arab romantan bapak ibu di kirimi dungo selamati gini apa gini jenih unggahan apa nuk contoh sangking nabi setahun pesan di ziaroi setahun pesan diselamati setahun pesan belahni wedus apa enik contoh enik apa soke soke so soke berjumpa menik haun mendak setahun pesan diselamati di hadisi soheh bukhari soheh muslim 2 halaman 370 kalimatnya kanjeng nabi ini kanjeng nabi ini dino sedoni khadijah lho mendak tau jeneng mendak hawl nabi ini kusabendino nepai sedoni sidi khadijah mesti meragat mendo mela wedus dimasak terus nabi dawuh ki ternokono mimpien koncone khadijah ki ternokono mimpien tonggone khadijah sambil nabi menceritakan riwayat hidupnya sidi khadijah kita haul saudako selamatan teng tongko-tongko plus nyeritakni riwayat perjuangan ini singti haulilai ya padatah padatah jankui hadis bukhari muslim tenan sokeh enor rawani tenan mengingkari wong sokeh enor rawani tenan menolak wong wong sokeh nah tapi bolo-bolo wahabi bid'ah 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 neng kuburan ngekembang ngekembang ngekodong ngejereni ya tradisi hindu musrik musrik mbah mui lho kuya sokeh tak apa sokeh ini ku hadis soki bukhari nomor 216 marzukin juga kita menguil nih mobil tak ceritanya mengkhawatir anak wong takon makanya tak gawa bukhari nomor 216 di kota madinah ada kebon kurma di dalam kebon kurma ada dua makam pas dirawui nabi makam ini ku dizia 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 roi lihat tiba eh ma'yit eh pas disikso siji disikso lek nguyuh sembrono ngadek ngatare nyiprat naci sindindi sing siji nguyuh sebab tukang fitnah disikso sebab tukang tukang fitnah saya ini repot sing tukang fitnah tambah wong serbanan saya ini jubahannya senangannya nyebar fitnah ngerti terus kancing nabi masa akan masa ini masih nakal nakal ini ya umatku terus nabi dawuh dengan sahabat wih pecoh no papah kurma kali sahabat pendet nih papah kurma aturki kancing nabi terus kali kancing nabi sigar tadi loro papah kurma wih deh leh tumpang neneng dure kubu kubura sambil berdoa la'allallaha la'allallaha an yukhaffif anhumah malam yaibasa mugomukolantaran godong kurmoniki gustiallah ngentengke azabi mayit ini pokok godong kurma di durung durung kareng hadis bukhari nomor 216 nabi ziarah nabi ziarah orang nabi ziarah nabi 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 gudang kormah nabi 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 pandan ya podohai katek didik sempetnya ngejogodong karing ngewin derek nabi orang derek hindu NU ngelakoni ngelakoni tapi konco di luar NU banyak yang mengingkari bahaya loh khawatir jadi golongan ingkar sunah ingkar sunah gembar-gemburnya kembali kepada koran sunah ini jepulih malah ingkar ingkar sunah Allahumma sallala siddhana Muhammad yang lucunya nuduh jarene ziarah selamatanku tradisi Hindu ada radio kengsak kulau Jawa Timur bengok-bengok jarene ziarah kubur tradisi Hindu goblok ada temen-temen lelek ziarah kubur tradisi Hindu apa orang Hindu itu kuburan lelek orang Hindu ini kuburan kuburan enti orang Hindu ini kulek mati di ngaben kenapa orang ngabennya jasad mayitnya di obong abunya di larung tenyiroro segara gitu kan jadi orang Hindu rantai kuburan orang mayitnya di obong lelah orang Hindu rantai kuburan terus menuduh jarene eno ziarah kuih tiru-tiru Hindu lah Hindu ziarah tembunti mungkin ya Hindu ziarah tembali songol ya 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 oke ngomong 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 Allah masalah lah s.a.g.a. muhammad yang 1009 kalimat tawasulnya wa abiyadu yustaz kolgomamu biwajih mugi-mugi kanti wasilah wajahin nabi yang putih berseri gusya Allah kersomrintah ke mendung supaya nurun ke u ujan dengan kata lain ya Allah dengan turun akan ujan kanti wasilah wajahin nabi sing putih ber seri-seri lakwi jenengi tawas tawasul jahan sokeh bukhori kalimatnya yustaz kolgomamu biwajih itu ditiru di salawat nariyah wa yustaz kolgomamu biwajih il karim le hadis ilu bukhori yang 1010 bunyi tawasulnya Allahumma inna kunna nastaski ilaika binabiyina fatasqina wa natawas salubi amil abbas fasqina fayusqaun itu bukhori 1010 ya Allah dengan bertawasul kanti nabi mohon kami diberi hujan akhirnya ujan ya Allah dengan bertawasul pamannya nabi abbas mohon jenengan paring ujan akhirnya hutan yang menunggui tawasul orang yang menunggui tawasul kadang dikritik berorau kenapa untuk mengumahi kene dadak yang sunan ampel barang untuk mengumahi kene kenapa dadak yang gustur yang sunan ampel tawasul kalau balik bertanya saya menunggu kaji tahu tahu umrah tahu 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 yang talang emas tahu tahu yang multasam tidak yang raudah tidak yang rumah yang kene apa dadak yang rumah yang kene apa yang multasam tidak apa yang raudah alasannya lu mustajab dikaji lak sama dunggu yang raudah diijabai lak sama dunggu yang multasam diijabai diijabai karena dunggu muhebat karena sing hebat multasam apa corona sampeyan lak sama dunggu yang multasam diijabai dunggu yang raudah diijabai diijabai kuih karena sing hebat sampeyan apa sing hebat multasam multasam itu hasil diijabai kalau itu hebat apa barokai raudho nah kalau diijabai kalau barokai raudho kita ingin jaluk dan pangeran tawasul kelawan raudho halo jadi aku kalau itu ada rumah yang sudah menampil yang sudah menampil kalau ini yang sama diundungan rumah kenek nyata ini yang diundungan yang raudho barang yang pancen diundungan yang sanding kuburan rainek gunani diajak diundungan di Surabaya rauh sah diundungan yang sunan ampel diundungan ini tetap di pangeran tapi tempatnya di sekat makam sunan ampel diundungan yang gandoli diundungan yang pusat pelacuran gandoli karun diundungan yang komplek makam sunan ampel kira-kira diundungan yang pangeran jaluk yang pangeran didekan makam rasulullah dan diundungan jaluk yang pangeran yang sanding makame bahatangi abu jahal padahal ya rapodoh nah kita dungung padus papan yang mustajab ini kusak jani ya jeninya tawas 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 lep pancen dungung murni gak kudu yang kona kini yang kini kona podoh lep pancen dungung murni Allah masalah terakhir bororawuh ini contoh-contoh mawon contoh leksamen keluar dari ahlu sunnah jamaah ternyata gak terasa diajak mengingkari sekian banyak dalil soh soh khawatir kula kui mboten kafah mboten utghulu fisil mi kafah contoh malih yang diingkari oleh konco-konco diluar ahlu sunnah wal diluar ahlu sunnah wal jamaah hadirin tengah di hadis bukhari di pendawakan makana yazidu rasulullah sallallahu sallallahu sallam lafi ramadhan walafi ghairihi ala ihda asrata rakatan yusalli arba'an falat as'al antulihina wahusnihina summa yusalli arba'an falat as'al antulihina wahusnihina summa yusalli salasan fakultu ya rasulullah atanamu qabla antutir kala inna ayna yatanamani walayanamu qalbi hadis bukhari bahwa sholat maksimal sebelas gak boleh lebih 4 4 3 4 4 8 3 itu dilakukan nabi di bulan ramadhan dan juga di luar bulan ramadhan karena maksimal sebelas dengan rincian 8 plus 3 itu dilakukan nabi di ramadhan dan luar ramadhan maka bisa dipastikan itu bukan hadis tentang terawah 100% bukan terawah karena terawah itu khusus di bulan ramadhan sedangkan hadis yang menerangkan nabi 11 8 plus 3 itu ramadhan dan ramadhan ramadhan dan luar ramadhan terawah ini ramadhan ramadhan terawah yang adanya hanya ramadhan dok ojo didalili dengan dalil yang dalil itu dilakukan nabi ramadhan dan luar ramadhan halo terus nabi ngelakon ini buatan jamaah ini sambian ngotot jamaah berarti ya rapado nabi nabi ngelakon ini romantan dan luar romantan ini sambian ngelakon ini khusus di romantan berarti ya rapado ya rapado nabi halo nabi ngelakon ini tidak dengan rincian wolu traweh telu witir gak ada rincian begitu terus pokok dilakon ini sebelah ngelakon ramadhan dan luar ramadhan tanpa dirinci-rinci lah sama merinci-merinci ngenil-ngenil iki traweh iki witir padahal nabi rangono berarti ya rapado nabi nabi sama rapado nabi berarti ya bin Allah halo halo nah kronosamantiba ya bin mohon sesama ahli bin sesama ahli bin jangan saling mendahului pengnyatani ya padahal bin sing lucu lucu mana di jakrong puluh dan moh-moh tenan alasannya itu ide dari umar gak dari nabi tapi jamaah gelam padahal rong puluh itu ide umar jamaah traweh juga ide umar di zaman nabi gak jamaah traweh kuih zaman abu pakar gak jamaah baru di zaman pemerintahan umar diajak ber jamaah jadi yang dari umar ini rong puluh tega umar jamaah ya tega umar kalau sekiranya yang dari umar itu bin sampean raglem nyapa mas raglem rong puluh moh tega umar bin ah lek pancen tega umar kuih bin sama raglem ojomek rong puluh itu yang raglem jamaah ya mohon karuan rong puluh gelemas moh itu umar jamaah moh itu umar wata jamaah itu gelemas itu berarti niru kelakuannya umar leen u gampang nyapa sahabat kok ditiru leh yang diperintah supaya ditiru niru nabi dan para sahabatnya adhu aleha bin nawajid prinsip ini pegangi pegang teguh gigit kuat dengan gigi geraham ojo sampai lep lepas pororawuh di kampus sana di UGM di prawijaya di UM di UNER di ITS di ITB di UI gentayangan aliran-aliran yang suka mengkafirkan orang membidahkan orang neraka neraka nih orang Pancasila kafir Indonesia negara kafir Indonesia taugut ngebom wajib ini zaman rangat tinggati ngulih anak orang mustahil zaman orang Tuhan ahlu sulau jam amurni tiba anak jadi wab dan itu banyak muka-muka tempat lain 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 orang unik anak serapod orang tua ini orang tua orang orang tinggalkan konggim ini saat ini saya balik di koran sunnah ini saya main main hati saya tidak wajah tenang saja saya dikira pendapat marzuki tidak murray konggih kepingin anakmu yang balik di koran sunnah saya di belok ini supaya anak kenceng pegangan koran sunnah lamun kuliah teng jogja wiyo jokos kali mondok teng krapyak nopo mondok teng pandan naran nopo mondok teng serumbung roto adoh didik nopo mondok teng pondok ye wahid hasim kira-kira jarak dua kilo dari uwin jadi dah disarjana pinter ahli elektro ahli macem-macem tapi tetap ahli sunnah wal jamaah teng surabaya mondok teng rori sing kedinding mereka mondok teng miftah teng asunnah mondok teng ya alimas han musa teng sanding pabrik kulit sing rumin mik teng ponodolo mondok teng sidor semua sedaya ahli sunnah jamaah kuliah teng malang mondok masyid mahfud berkosono mondok teng muhtor sumber sari lak ditolak lagi mondok teng gulau selamat aki aki dae lak rangu bahar wis apa bari bari kenapa bahar wis bangkrut bangkrut acur mumur ajokos nek kepeksokos ragilem mondok alasannya gulek seng cedek kampus ternoh gulek no kos kosan sanding masjid teng malang teng jugja sami mawon kos kosan ada masjid ngkotong ngkone kafe ngkone karaoke ngkone panti pijat lu mulai rusak wis piro ecah madiun kuliah malang meteng ngangguri okeh jadi lek gak rusak akidai jadi wahabi jadi siah utoh rusak akhlaki lek mboten mondok pengen selamat mondok lek kepeksokos kos teng sandingi masjid syukur syukur omay takmir sopeng ngerti pek mantubisan dan lamun kos teng sanding masjid omay takmir delo ansik enek beduke pora enek masjid kok enek beduke berarti enek kunute enek bismilai enek wiri wiri tani enek kirim dongone bareng enek manake bareng lek renek beduk gole onok menose onok kentongan kita beduk kentongan 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 mimbari itu mimbar karo pentungan tongkat apa duduk mimbar tapi podium renek tongkat lek beduk renek kentongan renek mimbar renek tongkat ansi itu yuk renek wes belahi belahi ngalamat renek wiritani terawai diskon suidak persen ujung-ujungnya bapak emati ibu emati munggelam dirimu warisannya ragelim kirim dong ngaprut bapak munggelam munggelam makanya lamun kos golek kos masjid masjid sing enek kenapa sing enek beduk kadang beduk renek kentongan kadang kentongan tapi tiba tas bay berarti biasa enek tas bay berarti ya ada wiritani kadang tak boleh tas bay beduk renek aku segera kurang akal tak boleh rak-rak buku tiba yasin enek tahlil enek woh berarti waduh buku yang rak-rak buku yasin renek buku tahlil renek beduk renek ngalamat wadih wasore ceto dong dong pun nikimahun bororawuh pokoi monggongantos mati jangan ada satupun hadis yang diing diingkari pokok hadis itu shohi dan madhab syafi'i berkomitmen ngoteniku pokok shohi pegangi iza sah hal hadis fahuwa madhabi asalkan hadis itu shohi yaitu menjadi madhab saya al-fatihah al-fatihah alhamdulillah ya rabbi al-anamin allahumma sali wa salim ala sayyidina muhammad wa ala al-ayyidina muhammad allahumma takabbal wa awsil wa dual wa ahdi thawab ma'amilna fi hadis al-majlis minal al-a'mal saliha wal-alum al-tini wa salawati al-nabawiyya wa al-ayyat al-qur'aniyya hadihiyya wa sila wa rahmata nazila wa barakat shamila wa sadaqa mutakabla ila sayyidina muhammad salallahu alayhi wa sallam wa ila arwah jami' al-muslimina wal-musliman abaa'ana wa ummahatina wa jidadana wa jadatina wa mashaykhana muallimina wa dhawil hukuk yang alayna wa man aswana wa stawusana bidua khususun jami' ahlil kubur min ahli milir dolopo madiyun Allah maghfir lahum waraham hum wa afihim wa afu anhum in kanu muhsinin fazidfi hasanatihim wa in kanu musikin fatajawaz an sayyatihim ija'al kuburuhum rawdah min riadil jinan wa la taj'al kuburuhum kufrah min kufar niran wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakat wasallam walhamdulillahi rabbil anamin amin wassalamualaikum rahmatullahi wabarakatuh kepada beliau kami sampaikan terima kasih demikan tadi mawito hasanah yang disampaikan oleh bapak kiai haji mazuki mustamar semoga dapat bermanfaat bagi kita semua acara yang terakhir penutup marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan hamdallah alhamdulillahi rabbil alamin demikian dari saya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya akhir kalam billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati